assalamualaikum salat youtube jumpa lagi di channel saya jadi kali ini saya membahas tentang perjalanan saya menuju ke kampung haman lagi karena hari ini saya cuti lagi teman-teman dan saya akan pulang sore begitu naik travel cuman belum tahu ini lewat mana lewat siapa seba atau lewat pendolo atau lewat muha begitu nanti kita lihat di jalan teman-teman cepat siapa oke jadi buat teman-teman yang berkabung jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya oke jadi ini barang-barang kita teman-teman ini saya batas dengan kresek gitu dan tadi saya beli dudukan kulkas begitu sama bawa pulang kampung kita masih sementara nunggu mobil ini teman-teman tadi infonya jam jam 4 begitu karena sudah jam tiga lewat setengah empat jadi kita masih sementara menunggu travelnya teman-teman ada sebaliknya ke suasana di kos-kosan kami nih di wadopi jadi nih kudanya ini mau disimpan lagi nih matahari sini kali ini otornya sudah bulan empuk orangnya tadi dia pulang jam 7 pagi tadi makanya motornya sudah disimpan duluan nanti saya di sebelahnya nih jadi motornya kita sudah naikkan teman-teman seperti ini ini motor-motor buat kerja semua ini ini sudah hampir jam lima ini belum datang juga ini travelnya nih aduh memang kalau travel ini jamnya jam karet oke teman-teman jadi sekarang sudah habis maghrib kasih menter lagi isa lagi ciuman travelnya belum datang juga ini sudah berapa jam saya bisa nunggu minggu jam tiga sore tadi sampai sekarang ini sudah hampir jam tujuh lagi hampir isa begitu sudah gelap ini aduh weh memang kalau travel ini weh udah tahu jamnya itu jam apa dia pakai ini travelnya berdatang ini setengah 8 berdatang dari jam tiga memang ini dia nih jadi kali ini kita pulang bareng kabus-kabus ikan lagi nih ini ini bukosan banyak sekali aduh hai 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 masih nyusun lagi udah jam sembilan kai eh kos-kosan badutin seperti ini mau lompak itu ya coba-ceba jadi info dari sepertinya jika kita melihat sudah selamat di dalam dan sekarang kita tinggal lagi di bom bensin mengisi bensin begitu teman-teman tadi ini sudah sekitar jam 10 lewat seperti itu begitu tadi sudah mutar kesana kemari untuk penumpang ambil kiriman dia lumayan lama teman-teman teman-teman jadi sekarang kita sudah di perjalanan nih cuman ini kita tambah motor lagi satu orang ini jadi seperti ini mutarnya nih jadi ciri khas travel Morawali enggak benung enggak asik jadi ini bentuknya enggak ditutup lagi nih ini perempangnya tujuh barangnya yang seperti ini jadi jam 11 malam baru tinggal kembali 20 dan sekarang ini kita sudah berada di jalan seba-seba teman-teman cuman karena posisi bentuk saya paling belakang jadi tempatnya seperti ini jadi kita ambil lapadanya aja jadi sekarang kita sudah sampai di warung atau tempat biasanya penumpang-penumpang makan teman-teman jadi jam 1 lewat sini baru sampai disini biasanya disini dulu kalau saya lihat disini jam 11 atau jam 12 jadi mobil kita ini mutanya sampai ke atas karena sudah tengah malam teman-teman jadi yang hari ini cuman bakso aja jadi kita bisa bakso aja ini teman-teman kita makan tengah malam lagi ini setelah selesai makan di warung makan teman-teman teman-teman kita lanjutkan perjalanan dan sempat sekit turun dan tau-tau bangunnya sudah terang aja ini teman-teman aja seperti ini cuman kita nggak tahu sudah dari mana ini karena kita pas bangun pagi sudah terang seperti itu jadi sekarang kita sudah mau memasuki kota Masamba ini teman-teman jadi jam 6 lewat baru kita nyampe di Masamba seperti itu karena pengerjaan jambatan Masamba belum selesai teman-teman jadi kita lewat jalur alternatif lagi nih jadi kita sudah disini teman-teman kecetur dua seperti itu jadi nanti kita tembus di bandara jadi semakin terang yang berlintas disini baik dari selatan maupun darutara ke selatan begitu semuanya disini teman ini ikannya kepelanya yang besar nih dan sekarang kita sudah di pom bensin bayi buntai ini jadi kita singgir dulu di toilet mobilnya nih sekarang kita sudah sampai di rumah teman-teman dan ini sekitar jam 7 baru kita nyampe jadi seperti ini suasana di kampung halaman ini seti oke teman-teman jadi sekarang saya sudah sampai di rumah dan ini kita sampai jam jam 7 kita baru sampai nih tadi malam kita berangkat dari kursus sekitar jam 8 bentar-bentar lagi nyampe penumpangnya begitu jadi setiap jam 11 kita tinggalkan Rupi nah kita sampai jam 7 begitu oke jadi mungkin seperti kalian teman-teman kejalanan kami dari baru PKI kampung di Masamba begitu jadi sekarang kita sudah sampai di rumah oke jadi terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah menonton dan menonton ini semoga kita semua diberi kekuatan kesehatan dalam menjalankan waktu besi hari dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax